Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia Bersama saya Rika Kristianingsi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai bab dua yang berjudul Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia Bab dua Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia Pemataan kompetensi inti dan kompetensi dasar Mata pelajaran sejarah Indonesia Yang pertama Kompetensi dasar pengetahuan 3.3 Yaitu menganalisis kehidupan manusia purba Dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Meliputi Melanesoid, Proto, dan Duetero Melayu Selanjutnya KD pengetahuan yang kedua Ada 3.4 Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia Dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat Selanjutnya ada kompetensi dasar keterampilan 4.3 Yaitu menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba Dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Melanesoid, Proto, dan Duetero Melayu Kompetensi dasar keterampilan selanjutnya Yaitu 4.4 Yaitu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia Dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan Nah itulah tadi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai Dalam pembelajaran sejarah terutama bab yang kedua Tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi pada bab yang kedua Siswa diharapkan mampu Pertama, memahami sejarah alam semesta dan kemunculan makhluk hidup Yang kedua, memahami sejumlah teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia Yang keempat, menganalisis corak kehidupan masyarakat zaman praaksara Yang kelima, mengenali hasil budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat praaksara Nah itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab yang kedua Materi pembelajaran yang akan kita bahas di bab yang kedua yaitu Pertama, sebelum mengenal tulisan Yang kedua, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Yang ketiga, manusia purba di Indonesia Keempat, asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia Kelima, perkembangan teknologi dan corak kehidupan masyarakat masa praaksara Yang pertama yang akan kita bahas yaitu masa sebelum mengenal tulisan Mengenal masa praaksara Praaksara di Indonesia merupakan bagian awal dari sejarah kebudayaan Indonesia Oleh karena itu, dengan mempelajari praaksara di Indonesia Diharapkan dapat mengerti dan memahami awal pertumbuhan kebudayaan bangsa Indonesia Terutama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat praaksara Indonesia Dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat masa kini Masa praaksara terdapat beberapa istilah yang menyertainya Yaitu prasejarah, praaksara, dan nirleka Kata sejarah itu sendiri bisa berasal dari bahasa Yunani Yaitu historia yang artinya adalah penyelidikan atau pengetahuan Yang didapatkan dari penelitian mendalam Bisa juga berasal dari bahasa Arab Yaitu sajaratun yang artinya pohon kayu yang bercabang Menunjukkan bahwa sejarah berkembang dari satu titik ke titik kejadian lainnya Yang saling berhubungan Prasejarah adalah masa ketika belum ada aktivitas kehidupan manusia Sedangkan kata praaksara adalah kata yang berasal dari dua kata Yaitu pra yang berarti sebelum Dan aksara yang artinya tulisan Jika digabungkan Arti dari zaman praaksara adalah zaman Atau masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan Istilah lain yang mirip artinya dengan zaman praaksara adalah nirleka Nir berarti tampa Dan leka berarti tulisan atau aksara Aksara merupakan satu simbol sistem visual Yang tertera pada media tulis Seperti kertas, batu, kayu, kain, dan lain sebagainya Bila mengkaji mengenai kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan Lebih tepat menggunakan istilah praaksara daripada prasejarah Mengapa demikian? Karena pada zaman kehidupan manusia purba Meskipun belum mengenal adanya tulisan atau aksara Telah terjadi kegiatan atau proses sejarah Ada pun istilah prasejarah menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum ada sejarah Yang berarti belum ada kehidupan manusia Padahal manusia sudah memiliki sejarah dan menghasilkan kebudayaan walaupun belum mengenal tulisan Jadi, kesimpulan untuk mengenalui mana yang lebih tepat istilah praaksara atau prasejarah haruslah sesuai bidang kajian Apabila mengenai penggambaran kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan Berarti istilah praaksara lebih tepat Sedangkan, bila mengkaji tentang geografik bumi sebelum adanya kehidupan manusia Lebih tepat menggunakan istilah prasejarah Tulisan menjadi pembatas waktu praaksara Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia Fungsi utama aksara untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya Berakhirnya, masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa Suatu bangsa tidak dapat meninggalkan zaman prasejarah ke zaman sejarah secara tiba-tiba Karena perpindahan masa tersebut melalui suatu proses yang panjang Oleh karena itu, suatu bangsa yang beralih dari zaman prasejarah ke zaman sejarah akan mengalami masa peralihan yang disebut zaman protosejarah Contohnya, masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad kelima masehi Hal ini diketahui dari Yupa di Muara Kaman, Kalimantan Timur Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad kelima masehi Penelitian zaman praaksara Untuk mengetahui zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian berikut ini Yang pertama, Arkeologi Yaitu ilmu yang mempelajari sejarah material makhluk hidup Yang kedua, Geologi Ilmu pengetahuan alam yang khusus mempelajari tentang bumi Yang ketiga ada Antropologi Yaitu ilmu yang mempelajari mengenai budaya suatu masyarakat atau etnis tertentu Dan Paleontologi Yaitu ilmu yang mempelajari sejarah mengenai tumbuhan dan hewan pada zaman dahulu yang sekarang telah berubah menjadi posil Sumber sejarah itu harus diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditapsirkan dengan cermat oleh para ahli Guna mengungkap sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda diperlukan berbagai ilmu bantu Seperti epigrafi Yaitu ilmu yang mempelajari tulisan kuno atau prasasti Ada juga ikonografi Yaitu ilmu yang mempelajari tentang patung Juga ada numismatik Yaitu ilmu yang mempelajari tentang mata uang Dan ada ceramologi Yaitu ilmu yang mempelajari tentang keramik Ada juga paleontropologi Yaitu ilmu yang mempelajari sisa makhluk hidup yang sudah membatu Guna mengetahui usia peninggalan sejarah dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu berdasarkan tipologi Yaitu cara menentukan usia peninggalan sejarah berdasarkan bentuk dan tipenya Ada juga stratigrafi Yaitu cara menentukan umur peninggalan sejarah berdasarkan lapisan tanah tempat benda itu berasal atau ditemukan Dan ada kimiawi Yaitu cara menentukan umur benda peninggalan sejarah berdasarkan unsur kimia yang terkandung dalam benda tersebut Nah itulah beberapa ilmu bantu yang digunakan untuk mengungkapkan sumber-sumber sejarah Yang untuk mengetahui bagaimana kehidupan pada zaman praaksara Sumber-sumber praaksara di Indonesia Memahami kehidupan zaman praaksara dapat dilakukan dengan melakukan penelitian tentang hal-hal berikut Yang pertama posil Yaitu sisa-sisa tulang belulang hewan dan manusia purba yang sudah membatu Yang kedua artepak Artepak yaitu semua benda peninggalan masa lampau yang merupakan hasil garapan tangan manusia Contohnya alat serpi yang terbuat dari batuan dan mineral Juga kapak batu, arca atau patung, benda-benda porselin atau keramik, tembikar atau gerabah, perhiasan, mata uang, senjata, dan sebagainya Di foto bisa kalian lihat Di situ ada contoh kapak batu Yang merupakan koleksi dari situs Taman Purbakala Cipari Kabupaten Kuningan Di sampingnya ada arca duga Yang terdapat di kebun binatang Taman Sari Bandung Selanjutnya ada ekopak Yaitu benda-benda alam biotik yang berhubungan erat dengan kegiatan manusia Memperlihatkan bagaimana manusia pada masa lampau beradaptasi dengan lingkungannya Contohnya posil manusia, posil binatang, posil pohon atau plora, molusca atau kerang-kerangan, dan sebagainya Di gambar bisa kalian lihat Ada posil gigi ikan iu yang ditemukan di situs Cijurei Kabupaten Cirebon Dan juga di bawahnya ada posil rahang bawah stegodon Yang ditemukan di situs Cijurei Kabupaten Cirebon Selanjutnya yaitu ada picture Yaitu gejala atau pertanda sisa aktivitas manusia Meskipun tidak dapat dipindahkan Kecuali membongkar dudukan ataupun matriksnya Di gambar bisa dilihat Contohnya yaitu punden berundak Yang terdapat di situs Pangguyangan Cisolo Kabupaten Sukabumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!